Orang ini seperti dewa setan. Sosoknya sangat kokoh, dan tingginya lebih dari 2 meter. Dia seperti raksasa, dan seluruh tubuhnya terbakar api hitam. Bahkan ruang angkasa itu sendiri tampak terbakar, dan riak-riak yang terdistorsi pun muncul. Itu sangat mengintimidasi, dan tidak ada yang berani melawannya. Salah satunya seperti dewa yang ganas. Dia memiliki lengan yang ditutupi sisik merah, dan seluruh tubuhnya memancarkan olra ganas. Dia mengenakan baju besi yang bersinar cemerlang, seolah-olah dia adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Ledakan. Dua tinju bertabrakan tinggi di langit, dan suara gemuruh muncul darinya. Suaranya menyebar ke segala penjuru dan menyebar ke setiap sudut kota. Angin kencang pun melanda, jika bukan karena penghalang yang muncul di sekitar arena, sebagian kecil orang di alun-alun akan terbunuh di tempat. Meski begitu, seluruh arena berguncang dan hampir roboh. Setelah tabrakan, wajah Lang Ang Siong memancarkan kesakitan. Kinya mengalami stagnasi, tetapi ekspresi Feng Hao tidak berubah. Sebaliknya, suara gemuruh keluar dari tubuhnya lagi. Tidak baik. Lang Ang Siong tidak punya waktu memikirkan mengapa Feng Hao tidak terpengaruh sama sekali. Dia ingin mundur. Hah. Bagaimana Feng Hao bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Matanya terbuka lebar saat dia berteriak. Seluruh tubuhnya dipenuhi energi. Seolah-olah sebuah bendungan telah dibuka. Tinjunya meledak dengan sepuluh lapisan kekuatan guntur. Itu menggemparkan dunia saat menghantam dada Lang Ang Siong. Bajingan. Lang Ang Siong tahu bahwa dia tidak bisa mengelak lagi. Dia mengatupkan giginya dan tinjunya dipenuhi api hitam lagi. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan sekali lagi. Pada saat terjadi kontak, tubuh kokoh Lang Ang Kiong langsung terhempas oleh kekuatan yang luar biasa dan terhempas ke dalam ring, menyebabkan tanah bergetar. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Matanya dipenuhi keheranan. Bang, bang, bang. Feng Hao seperti belatung di tulang tarsal. Dia mengangkat tinjunya dan menghancurkannya, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Tinju demi tinju menghantam, menyebabkan tinjunya berdarah dan tulang putihnya terlihat. Dia mengertakkan gigi kesakitan, tapi dia tidak berdaya untuk berbalik dan hanya bisa melawan secara pasif. Kalau tidak, jika pukulan ini mendarat di tubuhnya, itu akan menjadi lebih tidak nyaman. Lang Ang Kiong terus mundur, tinjunya berlumuran darah dan sepertinya akan meledak. Api hitam di tubuhnya juga meredup, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia tampak sangat sedih. Di alun-alun, orang barbar yang melihat pemandangan ini ketakutan. Semuanya tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Siapakah Lang Siong? Suku barbar telah dengan susah payah melatih orang aneh ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini bukan pertama atau kedua kalinya dia datang ke suku barbar. Setiap kali dia pergi, suku barbar tidak dapat menemukan siapapun untuk melawannya. Mereka sangat marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tapi sekarang, orang aneh ini ditekan oleh manusia, dan dia menggunakan kekuatan murni. Semua orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Jika bukan karena tinju Lang Ang Kiong sangat kuat, mereka akan curiga bahwa Lang Ang Kiong akan bersikap lunak terhadap lawannya. Hal yang paling tidak terduga adalah saat pertukaran tinju pertama, keduanya jelas-jelas menemui jalan buntu. Namun, Feng Hao mengandalkan pertahanan anehnya untuk menang, yang menyebabkan situasi saat ini. Pada saat ini, kekuatan dan pertahanan yang ditunjukkan oleh Feng Hao sangat mengejutkan. Itu telah melampaui pemahaman mereka tentang bakat alami dalam kekuatan dan pertahanan. Bagus. Tidak ada yang tahu siapa yang memulainya, tapi setelah suara ini terdengar, kerumunan langsung heboh. Bagus. Hancurkan dia sampai mati. Pukul dia sedikit lebih keras, hancurkan kepalanya dan buat meledak. Bunuh bajingan pemberontak ini. Masing-masing dari mereka mengangkat tinju dan meraung. Suara mereka begitu keras hingga tidak berhenti dalam waktu lama. Mereka telah menahannya terlalu lama, hingga mereka menderita luka dalam. Mereka tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Saat ini, melihat Lang Angkyong ditekan seperti ini, mereka sangat bahagia. Bahkan para pemimpin dari lima suku besar yang dihormati pun bersorak dan tertawa. Bagaimana ini mungkin? Siapa orang ini? Mengapa dia memiliki token binatang ilahi? Tetua dari suku barbar berdiri di sisi panggung dengan tatapan tidak percaya. Matanya berkedip-kedip, tetapi dia tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan apapun di benaknya. Untuk melatih orang aneh seperti Lang Angkyong, suku barbar telah melalui banyak kesulitan. Dia sangat jelas tentang hal ini. Tapi sekarang, orang aneh yang tak terkalahkan ini dikalahkan oleh seseorang tanpa ada kesempatan untuk melawan. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Layak disebut orang aneh. Sambil mengayunkan tinjunya, hati Feng Hao sangat tenang. Lang Angkyong ini jelas merupakan orang terkuat yang pernah ditemui Feng Hao. Dia bahkan lebih kuat dari Chen Hui dan Yan Jie. Yang membuatnya kuat bukan hanya bakatnya dalam hal kekuatan, tapi juga energi iblis dari Cerberus. Energi ini mengandung energi yang sangat besar, salah satu kekuatan terkuat yang pernah dilihat Feng Hao. Jika bukan karena fisik tertinggi Feng Hao, dia pasti tidak akan menjadi lawan Lang Angkyong dan tidak akan mampu bertahan melawan api hitam ini. Saat ini, Feng Hao tidak berani meremehkan Lang Angkyong lagi. Satu demi satu pukulan, dia tidak memberi Lang Angkyong waktu untuk bernapas. Dia ingin mengalahkannya dalam satu gerakan. Berengsek. Melihat lapisan tinju di hadapannya, hati Lang Angkyong dipenuhi amarah. Dia hanya salah perhitungan dan sekarang dia berada dalam situasi seperti itu. Hal ini membuatnya sangat menyesal. Siapa sangka orang ini mempunyai pertahanan yang kuat? Bang. Terbesar. Tidak dapat mengelak tepat waktu, dada Lang Angkyong terkena pukulan. Suara patah tulang terdengar dan seluruh tubuhnya terlempar. Dia mendarat di kejauhan dan mengeluarkan setegup darah. Fisiknya juga sangat kuat. Ukulan dari Feng Hao ini bisa menghancurkan gunung, tapi tidak berhasil menembus dadanya. Kalau dipikir-pikir, energi iblisnya pasti membuat fisiknya menjadi sekeras logam. Dia belum mati. Feng Hao juga sedikit terkejut. Dia ingin bergegas maju lagi, tetapi aura kuat tiba-tiba meledak dari tubuh Lang Angkyong. Dia tidak bisa menahan diri untuk menghentikan langkahnya dengan ekspresi serius. PSST. PSST. Api hitam pekat menyala dari tubuh Lang Angkyong. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi api yang berkobar yang membubung ke langit. Arena yang diperkuat terbakar hitam. Jika Feng Hao bergegas sekarang, dia akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Bahkan jika nyala api ini tidak membakarnya sampai mati, setidaknya itu akan menyebabkan dia kehilangan lapisan kulitnya. Fiu. Melihat adegan ini, tetua di samping panggung menghela nafas lega ketika sedikit rasa bangga melintas di matanya. Apakah kamu pikir kamu menang? Suara suram terdengar dari dalam api hitam. Kedengarannya seperti setan dari neraka, menyebabkan hati semua orang gemetar. 1092. Ini adalah nyala api aneh yang seluruhnya berwarna hitam. Itu kebalikan dari nyala api biasa. Itu adalah api iblis yang biasa terlihat di neraka, tapi berbeda dengan api iblis. Ini adalah inti api dari anjing ganas berkepala tiga dari neraka. Jenis api ini berkali-kali lebih kuat dari api iblis neraka dan dapat membakar apapun. Di masa lalu, lima binatang buas dari suku barbar tidak berdaya melawan api iblis ini. Mereka tidak bisa membunuhnya, jadi sudah jelas betapa kuatnya api iblis ini. Pada saat ini, nyala api langang adalah jenis api iblis ini. Dia seperti dewa iblis dari neraka, perlahan keluar dari api. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api hitam. Matanya benar-benar hitam dan nyala api menyala. Itu membuat orang-orang merasa jiwanya terbakar dan mereka tidak berani melihatnya secara langsung. Sangat menakutkan. Pada saat ini, pola setan aneh muncul di dahinya. Itu berbentuk nyala api hitam pekat. Saat nyala api kecil itu berkedip-kedip, api iblis di sekelilingnya semakin menyala. Dengan dia di tengah, tanah di sekitarnya menjadi hitam hangus. Ruang angkasa tampak mendidih dan berkibar tanpa henti, mengganggu pandangan seseorang. Mengaum. Langang Siong tidak berdiri. Sebaliknya, dia merangkak turun seperti binatang buas dan meraung keras ke arah Feng Hao. Perlahan, api di sekelilingnya mengembun menjadi bentuk anjing berkepala tiga dari neraka dengan dia sebagai pusatnya. Itu sangat ganas dan memancarkan aura yang menyesatkan. Huff. Tetua di sisi panggung mendengus. Matanya bersinar dengan sedikit keganasan saat dia berkata, tidak buruk untuk bisa memaksanya sampai ke titik ini. Sayangnya, dia ditakdirkan untuk mati di tangan Langang Siong. Cek cek. Ini cukup bagus. Kalau saja dia bisa bergabung dengan suku barbar kami. Dia memahami situasi Langang Siong saat ini dengan sangat baik, jadi dia sangat percaya diri. Dia memandang Feng Hao seolah sedang melihat orang mati. Perubahan mendadak Langang Siong membuat seluruh suasana menjadi sunyi. Wajah pendeta tua itu juga serius. Dia sudah mengambil keputusan. Jika Feng Hao tidak lemah, dia akan mempertaruhkan reputasi suku barbar untuk menyelamatkan Feng Hao. Dalam hatinya, identitas Feng Hao lebih penting dari apapun. Bahkan jika dia harus mengkhianati kepercayaannya, dia tidak akan ragu. Energi yang sangat kuat. Wajah Feng Hao serius saat dia menatap Langang Siong. Kekuatan api hitam pekat ini melampaui energi apapun yang pernah dilihatnya. Meskipun dia tahu bahwa ada banyak sekali fisik aneh di dunia ini, terutama kepala istana dari Istana Siang Tian, yang telah memberitahunya bahwa ada fisik unik di dunia ini. Dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Langang Siong memiliki salah satu kemampuan iblis paling kuat di neraka. Itu adalah api iblis khusus dari anjing neraka berkepala tiga, raja binatang iblis neraka. Menarik. Feng Hao tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia sangat bersemangat. Niat bertarungnya melonjak. Tangannya bergerak di udara dan dua formasi misterius muncul di atas kepalanya. Bas. Saat formasi mulai terbentuk, tangan yang tampak seperti dewa perlahan mengembun. Di bawah pemasukan segala jenis energi, tangan itu berubah menjadi ungu tua dan berkilau. Ada busur listrik yang menari-nari di sekitarnya, dan itu mengeluarkan aura yang mengejutkan. Pada saat ini, langit dan bumi bergemuruh, seolah-olah mereka tidak dapat menahan aura ini dan mulai beriak. Aum. Pada saat ini, Langang Siong mengeluarkan raungan keras dan membanting kedua tangannya ke tanah. Seperti anjing iblis, dia menyerang Feng Hao dengan kekuatan iblis dan api yang sangat deras, ingin mencabik-cabik Feng Hao dalam satu gerakan. Surga membalik telapak tangan. Ekspresi Feng Hao berubah serius saat dia memfokuskan pandangannya. Dia membentuk segel dengan tangannya dan membaliknya. Tangan besar di atas kepalanya bergerak seperti kereta dan langsung menekan Langang Kiong. Mengaum. Saat ini, Langang Kiong sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Melihat tangan raksasa itu mendekat ke arahnya, dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia membuka tangannya dan ingin merobek tangannya. Bang, bang. Dengan ledakan keras, Langang Kiong memuntahkan darah dan sekali lagi terlempar. Tetesan darah jatuh ke atas panggung, membuktikan bahwa dia terluka parah. Sekarang kekuatan Feng Hao telah meningkat lagi, kekuatan dan tekanan dari Heaven Flipping Palem telah meningkat beberapa kali lipat, Langang Kiong berani menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan. Aum. Begitu dia mendarat di tanah, Langang Kiong sekali lagi menerkam ke arah Yefutian. Namun, yang menyambutnya tetaplah sebuah tangan raksasa. Peluru cahaya iblis bintang surgawi. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan bola cahaya besar yang terkondensasi dari api hitam pekat, yang terbang menuju tangan raksasa itu. Gemuruh. Keduanya bertabrakan satu sama lain dan meledak. Awan jamur membubung ke langit, dan riak angin menyapu ke segala arah. Adegan itu sangat megah dan sederhana. Pergi ke neraka. Langang Kiong dengan gesit menghindari angin. Seperti anjing iblis, dia mengangkat cakarnya yang terbuat dari api hitam dan mencakar Feng Hao. Aduh. Feng Hao menghilang di tempat dan muncul kembali di belakang Langang Kiong dengan pedang besar berwarna ungu tua di tangannya yang bersisik. Tanpa ragu-ragu, dia menebas kepala Langang Kiong. Memotong. Semua orang hanya melihat garis busur yang menakutkan, diikuti dengan semburan darah, diikuti dengan jeritan yang melengking. Berhenti. Teriakan panik terdengar. Semua orang melihat sesosok tubuh berlari ke arena, mengeluarkan siluet. Itu adalah yang lebih tua di samping ring. Dia telah menyelamatkan Langang Kiong. Meskipun Langang Kiong berhasil menghindari serangan fatal itu, lengan kirinya telah dipotong oleh Feng Hao, meninggalkannya di atas panggung. Serangan menusuk langit membawa energi hukuman surgawi. Tidak ada yang tidak bisa dibunuhnya. Suosh, suosh, suosh. Memegang pedang raksasa, Feng Hao terus menebas lengannya hingga hancur berkeping-keping. Tulang-tulangnya patah inci demi inci. Tidak perlu menahan diri melawan musuh. Namun, dia kecewa karena dia tidak bisa membunuh orang aneh ini. Tidak. Langang Kiong menjerit sedih saat dia melihat lengan Feng Hao yang patah. Matanya merah. Jika lelaki tua itu tidak menahannya, dia akan menerkam ke depan dan mempertaruhkan nyawanya. Setelah kehilangan satu lengan, pada dasarnya mustahil untuk menumbuhkannya kembali. Kecuali lengannya masih utuh, maka masih ada kemungkinan. Kalian kejam. Orang tua itu menatap Feng Hao dalam-dalam, lalu berteriak pada pendeta tua di atas istana Dewa Binatang. Dia merobek ruang itu dan pergi bersama Langang Kiong. Kejam. Feng Hao mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melepaskan pedang besar di tangannya. Lengan kilinnya kembali normal. Dia menatap istana Dewa Binatang dan melihat tetua itu tersenyum padanya. Namun, jauh di dalam matanya, Feng Hao melihat semburat gairah dan rasa hormat. Feng Hao terkejut. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan melompat dari panggung tanpa terlalu memikirkannya. 1093. Situasi di atas panggung berubah begitu cepat sehingga sebagian besar orang barbar bahkan tidak dapat bereaksi. Yang mereka lihat hanyalah lengan Langang Siong dipotong dan diselamatkan oleh sesepuh. Ini. Setelah ruangan ditutup, semua orang saling memandang, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Di mata satu sama lain, mereka bisa melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan. Langang Siong, orang aneh yang dilatih oleh suku barbar, telah kehilangan dan kehilangan lengannya. Lumpuh. Orang aneh yang telah dilatih oleh suku barbar selama bertahun-tahun telah menjadi lumpuh. Kalau dipikir-pikir, suku barbar akan muntah darah. Tanpa lengan, meskipun Langang Siong tidak putus asa, kekuatannya akan sangat berkurang. Dia tidak akan menjadi ancaman lagi. Hua. Sontak. Pemandangan menjadi meriah. Semua mata orang barbar itu merah saat mereka meraung ke langit dan memukul dada mereka. Mereka begitu heboh hingga berteriak dan meraung, melampiaskan emosinya. Dalam sekejap, keributan itu seperti guntur yang tidak bisa dihentikan. Sejak Langang Siong muncul, rasanya seperti sebuah gunung menekan kepala mereka, mencekik mereka dan membuat mereka sulit bernapas. Hari ini, gunung ini akhirnya hancur. Lagi pula, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Selanjutnya, setelah melihat token binatang ilahi di pinggang Feng Hao, banyak anggota suku barbar mengelilinginya dan memukulnya. Masing-masing dari mereka bersorak gembira dan tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Namun, jika bukan karena fisiknya yang kuat, meskipun dia terbuat dari baja, dia akan hancur berkeping-keping. He he. Feng Hao juga menyambut mereka dengan cara yang heroik. Dia tidak bertindak seperti seorang ahli, dia juga tidak peduli dengan statusnya. Fiuh. Tetua itu menghela nafas lega dan bertukar pandang dengan lima pemimpin suku. Mereka semua melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Kali ini, suku barbar menderita pukulan hebat. Kesunyian. Setelah melihat mereka bertengkar beberapa saat, pendeta tua itu akhirnya membuka mulutnya. Ketika penonton perlahan-lahan mulai tenang, dia mengumumkan, mari kita lanjutkan kompetisinya. Kompetisi berlanjut, tetapi Feng Hao tidak berpartisipasi. Sebaliknya, dia berdiri di samping bersama Huang Tianyun dan menunggu. Tuan. Di bawah komando lelaki tua itu, penjaga balai dewa binatang berjalan ke sisi Feng Hao dan berseru dengan nada hormat. Yang kuat dihormati. Kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao barusan telah mendapatkan rasa hormatnya. Ada yang harus kulakukan. Feng Hao tersenyum. Tuan Pendeta, silakan naik. Penjaga itu berkata dengan hormat dengan tatapan berapi-api di matanya. Meskipun pria dihadapannya ini tidak setua itu, dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa berharap untuk menandinginya. Dia hanya bisa memandangnya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah melihat para elit klan terhormat menderita kerugian besar di bawah tangan Lang Angkyong. Bagaimana mereka bisa seperti dia, yang memotong lengan Lang Angkyong dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Wajahnya tidak merah, dan dia tidak terengah-engah, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Baiklah. Feng Hao mengangkat kepalanya dan melihat lelaki tua itu tersenyum ramah padanya. Dia sedikit terkejut, tapi dia segera setuju. Dia berjalan menuju Bisgat Hall bersama para penjaga. Kebaikan lelaki tua itu karena pertarungan antara dia dan Lang Angkyong. Memang benar, dia telah memberikan bantuan besar kepada orang-orang barbar dan menyingkirkan ancaman besar. Selain itu, dia memiliki lencana dewa binatang. Tidak ada gunanya dia memperlakukan mereka sebagai teman. Jadi, dia tidak terlalu memikirkannya. Tuan, tunggu aku. Huang Tianyun berseru sambil mengikuti di belakangnya. Orang ini adalah pengikut pada umumnya. Dia tidak peduli apakah Feng Hao mau atau tidak, dia mengikutinya dengan cermat dan memainkan peran sebagai pengikut dan pengawal. Di permukaan, dia tampak seperti Marsial Honored Rang 1 Marsial Honored Rang dan mudah diabaikan. Karena itu, setiap kali dia menyerang, dia akan memberikan kejutan pada musuhnya. Tuan Pendeta, Lima Kepala Kelantuan Saat mereka tiba di Beast God Hall, Feng Hao menyapa mereka dengan sopan. Pemimpin suku dari lima suku terhormat memang luar biasa. Dari mereka, Feng Hao bisa merasakan aura yang setara dengan kepala istana-istana Suantian dan Yan Aotian. Meskipun mereka telah mencoba yang terbaik untuk menekan aura mereka, Untai Yan Aura yang sesekali bocor terasa menyesakkan. Feng Hao mengerti bahwa jika orang-orang ini benar-benar ingin membunuhnya, seuntai aura saja sudah cukup. Di depan mereka, dia sekecil semut. Haha. Orang tua itu membuka mulutnya dan tertawa. Dia memegang tangan Feng Hao dengan sangat antusias dan berkata, Kali ini, semuanya berkatmu, adikku. Kalau tidak, orang tua ini akan dibuat marah sampai mati oleh para pemberontak itu. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Feng Hao sedikit malu dengan pujian lelaki tua itu dan menjawab dengan sopan. Namun, kata-katanya yang tidak disengaja membuat lima pemimpin suku terhormat merasakan sentakan di hati mereka. Tidak ada masalah sama sekali. Baiklah, berdasarkan situasi tadi, memang bukan apa-apa. Tidak ada pertarungan yang sulit sama sekali. Setelah memikirkan identitas istimewanya, lima pemimpin suku terhormat merasa lega dan senyuman santai muncul di wajah mereka. Aku akan masuk bersamamu dulu. Aku serahkan tempat ini padamu. Orang tua itu memberi tahu lima pemimpin suku terhormat sebelum memimpin Feng Hao dan Huang Tianyun Kaola Dewa Binatang. Bagi Feng Hao, dia bahkan tidak peduli dengan turnamen seratus ras. Jelas betapa pentingnya Feng Hao baginya. Sejak orang tua benua langit bela diri mengiriminya pesan, dia telah menunggu hari ini. Akhirnya tiba. Salam, Dewa Binatang. Setelah memasuki Bisgat Hall, lelaki tua itu berlutut dengan ekspresi tulus. Dia bersujud kepada patung Dewa Binatang sebanyak tiga kali dan sembilan kali, melaksanakan upacara tersebut. Adapun Feng Hao, dia melamun saat dia melihat sepasang mata yang muncul dari kabut. Sepasang mata itu tajam dan mengesankan. Biasanya, tidak ada yang berani menatap langsung ke mata itu. Namun, Feng Hao tidak takut. Sebaliknya, dia selalu merasa pernah melihat mata itu sebelumnya. Namun, dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Melihat langsung ke sepasang mata tertinggi, alis Feng Hao perlahan menyatu, membentuk kata, beberapa. Dewa Binatang dari suku Barbar adalah ilusi. Bahkan tidak ada yang bisa mengingat seperti apa bentuknya. Makanya, patung Dewa Binatang bahkan tidak memiliki bentuk tertentu. Hal ini membuat orang bertanya-tanya apakah itu benar-benar ada sebelumnya. Adapun Feng Hao sendiri, anehnya dia merasakan keakraban terhadap mata itu, yang membuatnya merasa bingung. Jika dia benar-benar melihat Dewa Binatang, bagaimana mungkin dia tidak mengingatnya? Mungkin hanya sedikit mirip. Feng Hao menghela nafas dan tidak terlalu memikirkannya. Tidak ada gunanya memikirkannya. Jika dia benar-benar pernah melihatnya sebelumnya, dia yakin dia pasti akan mengingatnya suatu hari nanti. 1094. Jika ada orang lain yang melihat patung Dewa Binatang itu dengan kasar, pendeta tua itu pasti sudah marah. Dia bahkan akan memarahi para pemimpin dari lima suku yang mulia. Namun, ketika dia melihat bahwa itu adalah Feng Hao, dia tidak menunjukkan ketidaksenangan sedikitpun. Sebaliknya, tatapannya menyapu dada Feng Hao secara tidak sengaja, samar-samar menunjukkan ekspresi panas. Adapun Huang Tianyun, orang ini telah tersenyum nakal sejak dia masuk. Dia bahkan menunjukkan gigi putihnya di patung Dewa Binatang, matanya penuh ejekan. Hal ini membuat marah pendeta tua itu. Jika bukan karena orang yang dibawa Feng Hao, dia pasti sudah membunuhnya. Ini adalah penghujatan terhadap para Dewa. Adik, tolong ikuti aku. Dukun tua itu menekan amarah di hatinya dan dengan sopan berkata kepada Feng Hao. Dia membawanya ke sebuah ruangan di aula samping. Pendeta Tianwu telah berbicara kepadaku tentang tolken Dewa Binatang. Aku yakin adik laki-laki itu bisa menjadi teman baik suku barbar. Setelah duduk, pendeta tua itu berkata kepada Feng Hao dengan ramah. Terima kasih, Tuan Pendeta. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menjadi teman suku barbar. Feng Hao sangat gembira dan segera mengucapkan terima kasih. Dia telah membantu orang yang tepat kali ini. Jika dia bisa menjadi teman sejati suku barbar, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk memasuki tempat pemujaan leluhur suku barbar. Di sana, dia bisa menyerap esenski dari lima binatang buas besar yang tersebar di udara dan menyempurnakan tubuh fisik tertingginya. Pada saat itu, meskipun dia tidak bisa mengendalikan kekuatan seni bela diri pantom, dia masih bisa berdiri di puncak dunia dengan tubuhnya. Kekuatan tubuhnya tidak dapat disangkal. Jika legenda itu benar, dan lima binatang besar telah mewarisi bakat Dewa Binatang, bukankah itu berarti Dewa Binatang memiliki tubuh tertinggi? Ada terlalu sedikit catatan tentang Dewa Binatang misterius di buku-buku kuno. Hanya ada beberapa kalimat, jadi tidak ada cara untuk memverifikasi apapun. Haha. Mendengar ini, pendeta tua itu tertawa terbahak-bahak, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Setelah berbasa-basi lagi, dia bertanya, Adik, ada urusan apa kamu di sini hari ini? Dia tidak banyak bicara dengan pendeta Tianwu. Dia hanya belajar tentang keunikan Feng Hao dan token Dewa Binatang. Dia tidak tahu banyak lagi. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa Feng Hao memiliki sesuatu untuk dimintai bantuan. Ada beberapa hal. Senyum Feng Hao sedikit memudar. Dia membuka mulutnya beberapa kali tetapi tidak mengatakan apapun. Tempat pemujaan leluhur suku Barbar adalah tempat paling penting di suku Barbar, dan memungkinkan dia untuk berlatih di sana. Apalagi jika suku Barbar menganggap hal itu sebagai penistaan terhadap nenek moyangnya, bukankah mereka akan diusir dari suku Barbar? Pada saat itu, bukankah semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia? Adik kecil, jangan ragu untuk mengutarakan pendapatmu. Melihatnya seperti ini, lelaki tua itu berhenti sejenak sebelum tersenyum dan berbicara dengan nada lembut. Dia sangat menyadari keunikan Feng Hao. Tidak peduli apa permintaannya, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Kalau begitu aku akan berterus terang. Feng Hao ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu dia mengertakan gigi dan berkata dengan bijaksana, Saya agak istimewa. Saya memiliki bakat kekuatan, pertahanan, dan luar angkasa. Saya percaya bahwa Lord Ries telah melihatnya. Itu benar. Pendeta tua itu mengangguk, matanya berkedip karena keterkejutan yang tertahan. Baru saja, Feng Hao telah mengungkapkan tiga talenta ekstrim untuk mengalahkan orang aneh suku Barbar, Lang Ang Xiong. Ini adalah sesuatu yang bisa dia lihat dengan jelas. Sekarang setelah Feng Hao menyebutkannya, emosinya sedikit berfluktuasi. Tidak ada seorang pun yang mampu memiliki dua talenta ekstrim pada saat yang sama, tapi dia melakukannya. Apa maksudnya ini? Jadi, saya bertanya-tanya apakah pendeta akan mengizinkan saya memasuki tempat pemujaan leluhur untuk bercocok tanam selama jangka waktu tertentu. Feng Hao bertanya dengan hati-hati. Pada saat yang sama, dia melihat ekspresi pendeta tua itu. Melihat pendeta tua itu tidak marah, Feng Hao menyelesaikan kalimatnya dalam satu tarikan napas dan menatapnya dengan rasa takut. Tempat pemujaan leluhur. Pendeta tua itu terkejut, alisnya sedikit berkerut. Menurut aturan sebelumnya, bahkan mereka yang memiliki medali binatang ilahi tidak dapat memasuki tempat pemujaan leluhur. Ini adalah inti dari suku barbar, kuburan nenek moyang mereka. Bagaimana orang luar bisa masuk? Tidak bisakah? Melihat pendeta tua itu tidak menanggapi, Feng Hao sedikit kecewa. Jejak kesedihan muncul di matanya. Iya. Saat pendeta tua itu ragu-ragu, Xiao Kiyu, yang berada di pelukan Feng Hao, mulai bergerak dengan gelisah. Ia merangkak keluar dari kerahnya dan menjerit kecil. Pendeta tua itu mengangkat kepalanya dan melihat sepasang mata. Seketika, tubuhnya gemetar dan dia hampir jatuh berlutut. Tapi ketika dia melihat tatapan mengancam di matanya, dia menahan keterkejutan di hatinya dan mencoba yang terbaik untuk duduk di sana. Dia tidak berani mengangkat kepalanya, tapi matanya yang sedikit tertutup dipenuhi rasa hormat. Namun, Feng Hao yang linglung tidak menyadari hal ini. Melihat Xiao Kiyu merangkak keluar, dia sedikit kesal dan mendorongnya kembali. He he. Huang Tianyun, yang berdiri di samping, melihat semuanya. Dia tertawa kecil, yang membuat Feng Hao memutar matanya. Orang ini tidak dapat mengubah kebiasaan ini kemanapun dia pergi. Feng Hao bahkan curiga jika bukan karena dia, dia akan diusir oleh pendeta tua itu. Karena itu tidak mungkin, maka aku akan pergi dulu. Melihat pendeta tua itu menundukkan kepalanya dan tidak menanggapi, Feng Hao menghela nafas dan berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia tidak punya pilihan. Jika pendeta tua itu tidak setuju, apakah dia akan menimbulkan keributan besar di suku barbar? Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya akan mendekati kematian. Jadi, dia hanya bisa memikirkan cara lain. Adik, harap tunggu. Melihat dia hendak pergi, pendeta tua itu tiba-tiba berdiri dan memanggilnya. Ketika dia berbalik, pendeta tua itu menghela nafas ringan dan menenangkan kegembiraan di hatinya. Dia kemudian berkata, Adikku, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi untuk memasuki tempat pemujaan leluhur, kamu harus mendapat izin dari ku dan lima pemimpin suku yang terhormat. Oh! Feng Hao menjawab dengan santai, tidak begitu mengerti apa yang dia maksud. Adik, mohon tunggu di sini sebentar. Saya akan segera kembali. Setelah membiarkan Feng Hao duduk, pendeta tua itu bergegas keluar. Di Bisgat Hall, lima pemimpin suku yang terhormat dipanggil oleh pendeta tua. Tuan Pendeta, apakah yang Anda katakan itu benar? Kelima pemimpin suku sedikit bersemangat. Bahkan dengan temperamen mereka, mereka tidak dapat menekan emosi di dalam hati mereka. Tentu saja, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Mata pendeta tua itu membara karena gairah. Dia berlutut di depan patung dewa binatang dan menggumamkan beberapa tulisan suci aneh yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Setelah beberapa lama, dia berdiri dan bertanya kepada mereka. Dia ingin memasuki tempat pemujaan leluhur. Setelah kompetisi selesai, kamu bisa pergi dan membukanya. Beliau tidak menanyakan pendapat mereka ketika mengatakan hal ini, namun beliau tidak membiarkan mereka berbeda pendapat. Kami mengerti. Kelima pemimpin klan saling memandang dan setuju secara serempak. 1095 Tanah pemujaan leluhur adalah tempat pemakaman lima binatang suci berserker. Sejak zaman kuno, semua binatang suci akan datang ke dunia kecil ini ketika mereka mati. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang tahu berapa banyak binatang suci yang telah dikuburkan di tanah pemujaan leluhur. Mustahil menghitung berapa banyak binatang suci yang telah dikuburkan di tanah pemujaan leluhur. Tempat itu akan diaktifkan setiap 10 tahun sekali, dan murid inti dari suku yang dihormati bisa datang untuk berlatih. Namun, dengan tubuh mereka, mereka tidak akan mampu menahan banyak esensi. Bisa tinggal di sana selama 4-5 hari sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Meskipun waktunya singkat, 4-5 hari pelatihan di sana pasti setara dengan 40-50 tahun pelatihan di luar. Justru karena efek inilah tanah pemujaan leluhur menjadi lebih penting daripada apapun di negeri berserker. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada orang luar yang bisa memasukinya. Namun kali ini, pendeta tua itu menyetujui permintaan Feng Hao tanpa ragu-ragu. Saat lima pemimpin suku menuangkan kekuatan mereka ke dalamnya, sebuah rune perlahan terwujud, dan cahaya yang sangat menyelaukan muncul darinya. Nak, kamu bisa memasuki tanah pemujaan leluhur dari sini. Jika kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jangan memaksakan diri. Ada rune relokasi kuno di tengah tanah pemujaan leluhur. Kamu hanya perlu melakukannya tempatkan batu asal di dalamnya, dan itu akan diaktifkan. Pendeta tua itu dengan tidak sabar menjelaskan kepada Feng Hao hal-hal yang perlu dia perhatikan ketika dia memasuki tanah pemujaan leluhur. Wajahnya selalu serius, seolah dia takut sesuatu akan terjadi pada Feng Hao di dalam. Terima kasih, Tuan Pendeta. Terima kasih, para pemimpin suku. Saya akan mengingat ini. Saya tidak akan memaksakan diri. Feng Hao membungkus tangannya di telapak tangannya dan mengucapkan terima kasih dengan ekspresi bersyukur di wajahnya. Dia tidak tahu mengapa Pendeta tua itu berubah pikiran dan menyetujui permintaannya, tetapi dia telah mencapai tujuannya. Selama dia bisa memasuki tanah pemujaan leluhur, dia akan mampu menyempurnakan tubuhnya menjadi tubuh fisik tertinggi sejati. Segala sesuatu yang lain tidak penting. Cahaya menyilaukan muncul dari relocation rune dan menyelimuti Feng Hao. Dalam sekejap, dia menghilang tanpa jejak. Ayo pergi. Kami akan kembali dalam beberapa hari. Saat dia melihat cahaya perlahan memudar dari rune kuno, cahaya aneh bersinar di mata Pendeta tua itu. Dia berjalan keluar bersama lima pemimpin suku dan menutup pintu di belakangnya. Bagian dalamnya gelap gulita, dan tidak ada seberkas cahaya pun yang terlihat. He he. Tiba-tiba, tawa yang menusup tulang terdengar di kegelapan. Kemudian, formasi kuno bersinar dengan cahaya, dan setelah beberapa saat, menjadi sunyi. Setelah keluar dari formasi kuno, Feng Hao mengamati sekeliling. Sejauh mata memandang, ia dikelilingi oleh hutan yang rimbun dan menghijau. Ada banyak pohon kuno yang menutupi langit. Ada sungai, air terjun, dan segala jenis bunga dan rumputan eksotis. Itu adalah pemandangan yang sangat indah. Itu seperti surga. Namun, tidak ada makhluk hidup di Taman Persik ini. Tidak ada oman binatang buas di hutan, bahkan tangisan serangga pun tidak. Tidak ada ikan atau udang di sungai. Sangat jelas sehingga bagian bawahnya bisa terlihat, seperti cermin. Seluruh dunia dipenuhi dengan suasana yang aneh. Ada awan yang terlihat dengan mata telanjang melayang menjauh, dan sesekali terdengar suara rintihan yang semakin merusak suasana surga ini. Ini adalah tempat pemujaan leluhur ras barbar. Eh, energi unsur di sini berbeda dengan dunia luar. Merasakan perbedaan energi unsur yang meresap ke dalam tubuhnya, Feng Hao sedikit terkejut. Dia tidak lagi memperhatikan sekelilingnya dan menutup matanya untuk merasakan energi unsur yang meresap ke dalam tubuhnya. Energi unsur ini memberi Feng Hao perasaan yang sangat berbeda. Terlebih lagi, setelah meresap ke dalam tubuhnya, energi unsur tidak berkumpul di Marsial Essence Vortex seperti energi unsur normal. Sebaliknya, itu meresap ke dalam setiap sel. Ini adalah energi unsur yang benar-benar baru. Feng Hao dapat merasakan bahwa karena energi unsur merembes ke dalam tubuhnya, setiap sel tampak menjadi aktif. Samar-samar, dia bisa mendengar auman lima binatang buas itu. Dan dalam situasi ini, fisiknya tampak perlahan membaik. Meskipun peningkatannya tidak besar, dan hampir tidak ada, Feng Hao masih bisa merasakan perubahan halusnya. Mungkinkah ini inti dari binatang suci? Feng Hao membuka matanya, yang dipenuhi dengan kegembiraan. Fisiknya tidak lagi dapat ditingkatkan oleh kekuatan eksternal. Sejak dia menyempurnakan esensi jiwa kilin api, tidak banyak peningkatan yang berarti. Setelah semakin menyempurnakan esensi jiwa dan menempat tubuh fisik tertinggi, dia bisa merasakan bahwa tidak ada ruang untuk perbaikan sama sekali. Namun, ketika energi unsur meresap ke dalam tubuhnya, dia benar-benar bisa merasakan fisiknya membaik. Setelah mendengarkan penjelasan Huang Tianyun, Feng Hao tahu bahwa dia hanya bisa membentuk tubuh tertinggi sejati di dunia ini. Namun, dia masih tidak bisa mengendalikan emosinya ketika menghadapi kemajuan seperti ini. Saya akan mencari tempat dengan energi yang padat dan mengasingkan diri. Feng Hao bangkit dan mengamati sekelilingnya. Tidak lama kemudian, dia menemukan suatu tempat dengan kabut tebal. Tanpa ragu-ragu, dia terbang ke arah itu. Tuan, Tuan, tunggu saya. Sesaat setelah dia pergi, ratapan hantu dan lolongan serigala terdengar. Feng Hao berbalik dan melihat Huang Tianyun menyusulnya, terengah-engah. Segera, sedikit keraguan muncul di matanya. Mengapa kamu di sini? He he, mereka mengkhawatirkanmu, jadi mereka memintaku untuk mengikutimu. Huang Tianyun menjelaskan dengan senyum nakal. Apakah begitu? Feng Hao meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia tahu bahwa orang ini pasti menyelinap ke sini karena dia mengkhawatirkannya dan memberikan alasan yang buruk. Tapi itu masuk akal. Sejak dia memasuki ruang ini, energi di sekitarnya secara alami meresap ke dalam tubuhnya. Untungnya, dia memiliki daya tahan yang kuat. Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan mampu bertahan lama. Oleh karena itu, ketika murid inti suku barbar masuk, mereka akan berkultivasi di sebelah formasi teleportasi kuno. Begitu mereka tidak tahan lagi, mereka akan menggunakan batu asal untuk pergi. Siapa yang seperti dia, mencari tempat dengan energi padat untuk bercocok tanam? Bukankah itu berarti mencari kematian? Dan orang ini? Feng Hao tidak khawatir sama sekali. Dia berbalik dan berjalan menuju tempat itu dengan energi yang padat. Ini berada di atas air terjun. Air sungai yang jernih mengalir dari tebing setinggi seribu zang, menghasilkan suara ledakan yang bergemuruh. Semprotan memercik kemana-mana, dan kabut memenuhi udara. Seharusnya ada sisa-sisa binatang suci di bawah. Feng Hao melirik ke kolam air terjun di bawah dan segera memahami alasan kayanya esens ki di sini. Di sini. Feng Hao tidak ingin membuang waktu. Ia membungkuk dan duduk bersila di tebing di atas air terjun. Dia menutup matanya dan mengaktifkan teknik yan, dengan cepat menyerap energi di ruang sekitarnya. Aduh. Setelah dia memasuki kondisi meditasi, sesosok tubuh putih muncul dari pelukannya dan berdiri di dekatnya. Selama dia bisa membentuk tubuh fisik tertinggi yang sebenarnya, dia akan mampu mengendalikan kekuatan ilusi. Huang Tianyun berdiri di sana, tidak lagi tersenyum nakal. Wajahnya serius saat dia bergumam. 1096. Ia. Seolah setuju dengan kata-kata Huang Tianyun, bola kecil itu menganggupkan kepalanya dengan cara yang sangat mirip manusia. Kilau cemerlang melintas di matanya yang jernih, seperti sepasang batu permata. Namun, jika dilihat lebih dekat, mata seperti batu permata ini memantulkan langit dan bumi, seolah-olah bisa melihat semuanya. Samar-samar mengungkapkan aura besar yang dapat mengguncang hati seseorang, menyebabkan seseorang merasa tercekik dan tidak dapat melihatnya secara langsung. Namun, anak ini hanya menguasai satu jenis kekuatan tertinggi. Bahkan jika dia telah menguasai seni bela diri ilusi, dia hanya dapat melepaskan 10% dari kekuatannya. Mata Huang Tianyun bersinar seperti sepasang mata dewa. Cahaya ungu berkedip-kedip, seolah api ungu surgawi menyala, mampu membakar segalanya. Pada saat ini, mata ungunya sangat berbeda dari yang dia ungkapkan di depan Feng Hao. Di dalam api surgawi ungu, tidak ada satu cacat pun, seolah-olah itu terbuat dari kristal. Jika Feng Hao melihat adegan ini, dia pasti akan terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Ini karena, meskipun ki ungu dari timur miliknya telah mencapai puncak tahap surga, dia tetap tidak dapat mencapainya. Bukankah itu berarti tingkat mata ungu Huang Tianyun telah melampaui miliknya? Iya. Saat menyebutkan hal ini, mata bola kecil itu bersinar terang, seolah-olah agak bersemangat. Setelah Feng Hao mengubah tubuhnya menjadi tubuh fisik tertinggi sejati, dia akan mampu mengendalikan kekuatan seni bela diri ilusi di tubuhnya. Meskipun dia belum menyatu dengan 9 kekuatan tertinggi, dan hanya bisa melepaskan sekitar 10% kekuatannya, ini sudah merupakan langkah besar. Selama dia bisa sepenuhnya menyatu dengan 9 kekuatan tertinggi, dia akan mampu sepenuhnya mengendalikan kekuatan seni bela diri ilusi yang hampir tertinggi ini. Pada waktu itu, memikirkan hal ini, sepertinya saya sedikit bersemangat dan tidak sabar untuk mencobanya. Agak sulit mendapatkan Saint Cristals dari orang-orang itu. Jika mereka mencurinya, anak ini pasti akan diburu oleh mereka di seluruh dunia. Huang Tianyun mengelus dagunya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi kegembiraan, seolah-olah dia sangat senang Feng Hao diburu oleh 8 keluarga besar. Saint Cristals adalah sumber kehidupan 8 keluarga besar. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang Saint Cristals. Tidak peduli siapa orangnya, tidak peduli bagaimana situasinya, 8 keluarga besar akan berubah menjadi musuh. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi Feng Hao. Kalau tidak, dia akan menggunakan masalah sumber vena untuk memaksa mereka menyerahkan kristal suci mereka. Dia tahu hal ini akan berdampak sebaliknya. Jika 8 keluarga besar marah, dia tidak akan mampu menanggungnya. Pada saat itu, keluarga Feng mungkin akan hancur. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat, jadi dia tidak menyebutkannya sama sekali. Adapun Feng Hao, jika dia ingin sepenuhnya mengendalikan kekuatan kekosongan, dia harus menggabungkan 9 kekuatan ekstrim. 9 kekuatan ekstrim tidak mudah ditemukan. Jika dia ingin mengumpulkan semuanya, dia akan membutuhkan banyak waktu. Namun, jika dia tidak sepenuhnya mengendalikan kekuatan kekosongan, Huang Tianyun khawatir Feng Hao tidak akan mampu melewati hukuman surgawi 8 lubang, terutama hukuman surgawi 9 lubang. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, jadi Huang Tianyun selalu sedikit khawatir. Feng Hao berbeda dari yang lain. Hukuman surgawinya pasti akan sangat mengerikan karena dia mengendalikan siklus langit dan bumi yang bahkan tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi. Siklus langit dan bumi. Tidak ada keraguan bahwa ketika seseorang mengolahnya secara ekstrim, mereka harus mengendalikan seluruh dunia. Apakah dunia akan membiarkan orang seperti itu ada? Semakin kuat seseorang, semakin mengerikan hukuman surgawi yang akan mereka derita. Ini adalah sebuah hukum karena semakin kuat mereka, semakin besar ancaman mereka terhadap dunia, dan bahkan menghancurkannya. Dengan demikian, hukuman surgawi akan menjadi lebih mengerikan, dan peluang untuk melewatinya akan berkurang. Oleh karena itu, mereka yang benar-benar dapat berdiri di puncak dunia belum tentu adalah orang-orang dengan bakat luar biasa, karena mereka tidak dapat bertahan dari hukuman surgawi yang berat. Tidak perlu membicarakan Feng Hao. Dia telah menguasai kekuatan kehampaan, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh dunia. Sekarang, dia juga telah menguasai siklus langit dan bumi. Sejujurnya, bahkan Huang Tianyun pun sedikit iri pada orang ini. Namun, dia lebih khawatir dari apapun. Saat ini, Feng Hao tidak memiliki banyak kartu truf untuk menghadapi hukuman surgawi. Apakah dia berhasil naik ke level Sein adalah masalah lain? Benar, pemuda dengan tubuh bela diri Void dari generasi sebelumnya sepertinya telah menguasai enam kekuatan tertinggi. Tiba-tiba, mata Huang Tianyun berbinar. Alisnya yang berkerut perlahan mengendur. Tatapannya sekali lagi memandang ke arah Feng Hao sambil bergumam. Sepertinya sudah waktunya membiarkan bocah ini masuk ke sana untuk mengalaminya. Begitu Feng Hao duduk, dia mengaktifkan teknik evolusi dan meningkatkan kecepatan dia menyerap esenski di sekitarnya. Segera, esenski yang terlihat dengan mata telanjang berkumpul ke arahnya seperti awan dan meresap ke dalam tubuhnya. Untungnya, pemandangan ini tidak terlihat oleh pendeta tua dan yang lainnya. Kalau tidak, mereka akan berteriak bahwa mereka melihat hantu. Ini karena ketika murid elit inti suku barbar masuk, mereka akan membiarkan esenski meresap ke dalam tubuh mereka dan mencapai efek melunakkan tubuh mereka. Jika ada yang berani secara aktif menyerap esenski seperti yang dilakukan Feng Hao, tubuh mereka akan meledak dan mereka akan mati. Ini karena esenski tidak mengandung esensi dari satu talenta tertinggi. Sebaliknya, itu adalah kombinasi dari lima talenta utama. Tak seorang pun dari lima suku bangsawan benar-benar dapat menyerap energi tersebut untuk digunakan sendiri. Namun, Feng Hao berbeda. Pada saat ini, dia sudah memiliki lima kekuatan tertinggi dan telah membentuk badan tertinggi awal. Ketika dia menemukan esenski, dia seperti ikan di air. Ibarat orang yang belum makan selama tiga hari melihat paha ayam. Dia tidak sabar untuk menyedotnya hingga kering. Dalam waktu singkat, Feng Hao diselimuti kabut putih. Bahkan tubuhnya tidak terlihat. Esenski di sekitarnya berkumpul seperti kabut putih dan menutupi seluruh air terjun. Aum! Aum! Raungan lima binatang buas besar terdengar samar-samar dari dalam kabut putih tebal. Itu sangat menakutkan, dan justru karena raungan inilah esenski di sekitarnya berkumpul dengan kecepatan yang lebih cepat memungkinkan dia untuk menyerapnya. Pada saat ini, seluruh pikiran Feng Hao terfokus pada tubuhnya. Dia bisa merasakan setiap otot, tulang, organ, dan sel diperkuat. Perasaan ini membuatnya tidak bisa berhenti. Dia tidak takut tubuhnya tidak mampu menahannya. Dia dengan gila-gilaan menyerap esenski ke dalam tubuhnya. Di dalam tubuhnya, ada kilau cemerlang seolah terbuat dari emas. Setiap sel mengeluarkan suara unik yang secara bertahap berkumpul menjadi suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Itu membentuk melodi aneh yang menyebar ribuan mil jauhnya. Aum! Aum! Segera, karena melodi aneh yang dipancarkan dari auman tersebut, berbagai jenis auman bergema ke segala arah, mengejutkan seluruh dunia. Setelah beberapa saat, binatang buas yang berkilauan dan memiliki kekuatan luar biasa membubung ke langit. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan, penuh dengan aura besar yang dapat menghancurkan dunia. Tatapan mereka semua memandang ke tempat yang sama, pada Fenghou, yang berada di dalam kabut putih. 1097 Ini adalah binatang buas yang sangat jernih, seperti naga, burung phoenix, harimau. Masing-masing dari mereka sangat perkasa dan hidup, seolah-olah mereka nyata. Tekanan yang mereka berikan sangat besar, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar seperti permukaan danau, bergulung ke segala arah. Sebagian besar hutan hancur, membuat serutan kayu beterbangan dan tanah beterbangan. Bekas luka yang dalam tertinggal di tanah, seolah-olah telah diiris oleh pisau tajam. Jelas sekali bahwa ini adalah esensi jiwa dari binatang suci yang telah jatuh di tempat pemujaan leluhur. Mereka sepertinya dipanggil oleh suara khusus yang datang dari tubuh Fenghou. Selanjutnya, ketika mereka melihat Fenghou, tidak ada satupun jejak keganasan di mata mereka. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan gairah, seolah-olah mereka sedang memandang dewa di dalam hati mereka. Semua ini sepertinya karena raungan khusus yang datang dari tubuh Fenghou. Raungan ini sangat aneh, seolah-olah itu adalah gabungan dari lima raungan besar binatang suci. Namun, yang terpenting adalah maksud khusus yang terkandung dalam raungan tersebut. Niat inilah yang menyebabkan esensi jiwa berperilaku seperti ini. Aum! Aum! Dalam waktu singkat, esensi jiwa dari binatang suci yang jernih menerkam ke arah Fenghou dan langsung memasuki tubuhnya. Sebelum Fenghou bisa bereaksi, esensi jiwa ini sudah memasuki tubuhnya. Selain itu, mereka dimurnikan secara alami, menyatu ke dalam setiap sel di tubuhnya, terus memperkuat, melunakkan, dan menyempurnakannya. Tentu saja, rasa sakit yang terjadi kemudian membuat Fenghou berharap dia mati. Rasa sakit seperti ini seperti seseorang menggunakan pisau tajam untuk memotong dagingnya, dan dia dipanggang di rak. Namun, dia tidak kehilangan kesadaran, dan berpikiran jernih saat dia mengalami proses ini selangkah demi selangkah. Ah! Fenghou tidak tahan lagi, dia membuka mulutnya dan meraung. Dia ingin menghentikan esensi jiwa binatang buas ganas ini memasuki tubuhnya, tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa melakukannya. Sebab, raungan aneh itu tidak berhenti. Pada saat ini, ekspresi Fenghou sangat menyeramkan dan menakutkan. Seluruh tubuhnya seperti udang matang. Seluruh tubuhnya berwarna merah tua, dan setiap pembuluh darahnya terpantul. Setiap otot membengkak hingga batasnya. Seluruh tubuhnya seperti balon yang diledakkan dan bisa meledak kapan saja. Situasinya sangat kritis. Dia akan meledak dari esensi jiwa binatang ganas. Cukup, dia tidak bisa menerimanya sekarang. Melihat adegan ini, Huang Tianyun sedikit mengernyit dan berkata pada bola kecil di sampingnya. Aum. Xiaoqiyu sangat tidak rela, seolah dia masih ingin Fenghou menanggungnya. Namun, situasinya saat ini memang tidak optimis, sehingga dia tidak punya pilihan selain buka mulut dan mengaum. Suara ini sepertinya mengandung martabat yang besar, dan esensi jiwa yang menerkam ke arah Fenghou segera berhenti bergerak dan berlutut. Mata mereka yang berbinar dipenuhi rasa hormat yang mendalam. Namun, hal ini tidak berarti masalah tersebut sudah selesai. Sebaliknya, itu hanyalah permulaan. Para Saint Beast yang jatuh di sini semuanya luar biasa. Setidaknya ada beberapa lusin yang telah memasuki tubuh Fenghou. Bagaimana bisa dengan mudah menyempurnakan esensi jiwa ini? Oleh karena itu, rasa sakit Fenghou sebenarnya baru saja dimulai. Dia saat ini berguling-guling di tanah kesakitan, dan dengan membalikkan badan, dia terjatuh ke dalam kolam yang dalam. Ia meronta-ronta dan berguling-guling di dalam air, namun air sungai yang sedingin es tidak mampu memadamkan rasa sakit di tubuhnya, juga tidak banyak berpengaruh. Sebaliknya, karena panas yang terpancar dari tubuhnya, air di sungai sedikit menguap, dan lapisan kabut tebal menyelimuti sekelilingnya. Sepertinya ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Melihat Fenghou, yang terus menerus bola balik, Huang Tianyun dengan malas berbaring, tidur di rumput lembut. Tatapannya sesekali melayang ke arah Fenghou, yang berada di dalam air. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman tipis, seolah-olah. Dia sedang sombong. Untuk memperoleh sesuatu, seseorang harus membayar harga tertentu terlebih dahulu. Fenghou sudah menyadari hal ini, tetapi dia tidak pernah membayangkan kecelakaan seperti itu akan terjadi. Esensi jiwa binatang suci ini sebenarnya akan memasuki tubuhnya sendiri. Ketika soul essence pertama memasuki tubuhnya, dia senang. Ketika soul essence kedua memasuki tubuhnya, dia terkejut. Ketika esensi jiwa ketiga memasuki tubuhnya, dia masih bahagia. Ketika esensi jiwa keempat memasuki tubuhnya, dia merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Namun, dia bahkan lebih berharap, berharap lebih banyak esensi jiwa akan memasuki tubuhnya untuk dia sempurnakan. Dia tidak tahu apakah surga telah mendengar doanya, tetapi esensi jiwa binatang suci memasuki tubuhnya satu per satu. Ada azure dragon, macan putih, burung vermilion, kura-kura hitam, kilin. Ketika esensi jiwa ke-10 memasuki tubuhnya, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketika esensi jiwa ke-15 memasuki tubuhnya, dia ingin menghentikannya, tetapi dia menyadari bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan sama sekali. Ini karena dia terus-menerus menyempurnakan tubuhnya, dan setiap sel di tubuhnya beresonansi dengannya. Suara ini tidak berhenti, dan esensi jiwa binatang suci terus memasuki tubuhnya, secara otomatis menyempurnakannya untuknya. Awalnya ini adalah hal yang baik, sesuatu yang tidak diharapkan oleh Feng Hao. Namun, pada saat ini, tidak diragukan lagi itu menjadi hukuman mati baginya. Dia merasa jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa lepas dari bahaya ledakan meskipun dia sudah memiliki tubuh fisik yang tiada taraf. Terlebih lagi, dia samar-samar bisa merasakan bahwa tubuhnya telah mencapai batasnya. Mungkinkah aku akan meledak di sini hari ini? Merasakan bahwa tubuhnya akan mencapai batasnya, Feng Hao tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Namun, kemalangan tidak menimpannya, namun karena hal ini, tubuhnya telah menyimpan 23 esensi jiwa binatang suci. Setelah itu, rasa sakit menyerangnya. Dia tidak bisa lagi berpikir atau mengendalikan apapun. Namun, karena esensi jiwa secara alami dimurnikan olehnya, dia tidak perlu mempedulikannya. Tentu saja rasa sakitnya tidak berhenti. Huang Tianyun dan bola kecil itu dengan santai berbaring di rumput di atas air terjun sambil mendengarkan ratapan dan lolongan dari air terjun. Mereka menyipitkan mata dan menikmati sinar matahari di langit. Namun, pergerakan bola kecil itu tidak berhenti. Matanya yang berkilau seperti permata menyapu gerakan Feng Hao dari waktu ke waktu. Setiap satu atau dua hari, ia akan melirik esensi jiwa binatang suci yang berlutut di tanah di kejauhan, dan esensi jiwa akan menyerbu ke dalam tubuh Feng Hao dengan sendirinya. Huang Tianyun bertindak seolah-olah dia tidak melihat semua ini. Dia memegang sehelai rumput yang tidak diketahui namanya di mulutnya saat dia dengan santai menyilangkan kaki dan tertidur. Akibatnya, Feng Hao mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi ini hari demi hari. Dia sangat kesakitan hingga dia berada di antara hidup dan mati. Jika bukan karena dia mengembangkan jalur niat bertarung dan memiliki pikiran yang teguh, dia pasti sudah gila sejak lama. 1098 Tentu saja, setelah mengalami rasa sakit yang tak tertahankan, Feng Hao juga mendapat manfaat besar. Awalnya, dia hanya bisa menahan 23 esensi jiwa, tapi sekarang, hanya setengah bulan telah berlalu, dan dia sudah bisa menahan 30 esensi jiwa. Jelas bahwa peningkatan ini bukan hanya peningkatan kecil, namun peningkatan eksponensial. Awalnya ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Sejak dia membentuk tubuhnya yang tiada taraf, fisiknya tidak membaik sedikitpun. Tapi sekarang, itu telah meningkat pesat. Jika Feng Hao mengetahui hal ini, dia pasti akan terkejut. Namun, dia tidak menikmati aspek ini sama sekali, karena dia terus-menerus merasakan sakit yang luar biasa. Rasa sakit telah merasuk jauh ke dalam jiwanya, dan dia tidak dapat memikirkan hal lain. Semua ini secara alami dilakukan oleh bola kecil dengan sengaja. Jika tidak, 23 esensi jiwa binatang suci sebagian besar akan disempurnakan dalam waktu setengah bulan dengan kecepatan tubuh fisik tertingginya. Tentu saja, ini juga berarti alasan mengapa fisiknya meningkat begitu cepat sepenuhnya karena 23 esensi jiwa ini. Tidak ada efek samping dari kemajuan sebesar ini. Kalau tidak, Huang Tianyun tidak akan menutup mata terhadap hal itu, karena ini sudah merupakan jenis pelatihan terbaik. Pertama, untuk melatih kemauan seseorang. Jika orang lain yang bisa menahan rasa sakit seperti ini yang menembus jauh ke dalam jiwa, akan dianggap sangat baik jika mereka bisa menahannya selama dua jam. Namun, Feng Hao mengandalkan tekadnya yang tak tergoyahkan untuk menanggungnya selama setengah bulan. Di bawah tekanan seperti ini, kemauannya juga telah meningkat pesat. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh orang biasa. Kedua, untuk melatih fisik seseorang. Tidak perlu menyebutkan fisiknya. Energi esensi jiwa seperti pisau, seperti api, memperkuat setiap sel di tubuhnya. Sedangkan bagi orang biasa, meskipun mereka pergi berlatih, mereka hanya akan melatih kemauan dan fisik mereka. Selain itu, efeknya mungkin tidak lebih baik dari ini, karena Feng Hao merasa seolah-olah sedang berjuang di garis antara hidup dan mati. Rasa sakit yang merasuk jauh ke dalam jiwa bahkan lebih tak tertahankan daripada kematian. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pelatihan biasa. Di luar, karena Feng Hao belum keluar selama setengah bulan, pendeta tua itu tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Setengah bulan, setengah bulan penuh. Bahkan berserker paling berbakat di suku berserker hanya akan mampu bertahan selama tujuh atau delapan hari penyempurnaan di sana, dan itu sudah sangat bagus. Dalam buku kuno suku berserker, hanya ada sekitar selusin orang yang bisa bertahan selama lebih dari sepuluh hari, tapi tidak ada seorang pun yang bisa bertahan selama lima belas hari. Hal ini membuat pendeta tua itu sedikit gelisah. Dia takut sesuatu terjadi pada Feng Hao di dalam. Tidak, aku harus masuk dan memastikannya. Dia berdiri dan berkata kepada lima pemimpin klan di sampingnya. Tuan Pendeta, Patriar Kura-Kura Hitam berdiri dan berkata, saya pikir lebih baik Tuan Prias tidak masuk sekarang. Mengapa? Jejak keraguan muncul di mata lelaki tua itu. Tuan Pendeta, apakah kamu lupa siapa yang bersama adik laki-laki itu? Mata Patriar Kura-Kura Hitam menyala saat dia mengingatkan. Ini. Tubuh lelaki tua itu bergetar hebat, lalu dia mengangguk. Itu benar. Namun, aku akan pergi berdoa sekarang. Kamu tetap di sini. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan cepat berjalan menuju Aula Utama dan tiba di depan patung dewa binatang. Dia dengan hormat berlutut dan berdoa. 20 hari telah berlalu, dan Feng Hao masih belum keluar. Sebulan telah berlalu, dan masih belum ada kabar tentang dia. Pada saat ini, apakah itu pendeta tua atau lima pemimpin klan, mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saat mereka hendak mengaktifkan formasi kuno. Jangan ganggu aku. Suara yang dalam dan bermartabat bergema di benak pendeta tua itu. Dia terhuyung dan berlutut. Tuan pendeta, apakah kamu baik-baik saja? Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan kelima pemimpin klan. Namun, mereka tidak membantunya berdiri karena dia masih melantunkan kitab suci dan membungkuk. Tunggu. Setelah pendeta tua itu berdiri, dia menenangkan emosi gelisah di hatinya dan dengan tenang berkata kepada lima pemimpin klan. Lalu, dia pergi ke samping dan duduk bersilah. Dia menutup matanya dan membacakan kitab suci berulang kali. Dalam sekejap mata, satu tahun berlalu. Selama tahun ini, banyak hal terjadi di dunia purba. Di antaranya, ada dua hal yang membuat orang senang membicarakannya. Yang pertama adalah keluarga Feng yang baru didirikan. Meskipun keluarga Feng memiliki pengaruh yang besar di eselon atas dunia primordial, orang dan kekuatan biasa belum pernah mendengarnya. Dalam waktu singkat, banyak kekuatan kecil memprovokasi keluarga Feng. Namun, hasilnya sangat mengerikan. Kekuatan kecil itu menghilang tanpa alasan. Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, mereka segera mengetahui alasannya. Karena beberapa orang melihat karakter tingkat Tuan masuk dan keluar dari keluarga Feng. Apalagi mereka selalu menyapanya dengan senyuman. Ketika berita ini menyebar, langsung menimbulkan keributan besar. Semua kekuatan terkejut. Ketika mereka ingin dekat dengan keluarga Feng, mereka menyadari bahwa mereka tidak disambut sama sekali. Karena, setiap hari, orang yang keluar masuk keluarga Feng adalah karakter setingkat penguasa. Dalam sekejap, mereka semua tercengang. Karakter level Tuan harus membuat janji untuk masuk ke keluarga Feng. Hal ini langsung mengejutkan mereka yang mengetahuinya. Mereka tidak dapat memahami asal-usul keluarga Feng. Mengapa kekuatan tingkat penguasa ini ingin menjilat mereka? Hal ini membingungkan mereka. Selain itu, tidak peduli bagaimana mereka menyelidikinya, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Pada akhirnya mereka hanya bisa menyerah. Tentu saja, di dalam hati mereka, keluarga Feng tergolong lawan yang tidak bisa terprovokasi. Dalam hati banyak orang, keluarga Feng memiliki latar belakang yang sangat kuat. Mungkin saja mereka adalah kekuatan yang luar biasa. Karena itulah nama keluarga Feng dikenal luas di dunia primordial. Dalam hati setiap orang, keluarga Feng tidak dapat diduga. Yang kedua adalah asosiasi alkemis. Status seorang apoteker sangat tinggi di dunia primordial. Namun, asosiasi apoteker tiba-tiba muncul di sepuluh kerajaan besar. Banyak kekuatan yang ingin mengambil kendali asosiasi apoteker, namun mereka semua telah menerima peringatan dari sepuluh kerajaan besar. Oleh karena itu, asosiasi alkemis mampu berkembang pesat di dunia primordial. Pada tahun ini, mereka telah mendirikan kota-kota utama dari sepuluh kerajaan besar. Mereka maju menuju kota-kota kecil dan menengah. Kecepatan perkembangan mereka sungguh mencengangkan. Praktisnya hanya sepihak, menekan kuil cahaya. Ini karena asosiasi alkemis mempunyai peraturan yang aneh. Mengobati penyakit seseorang membutuhkan 10 persen kekayaannya. Bagi masyarakat miskin, hal ini jelas merupakan berkat surgawi. Awalnya mereka tidak punya banyak kekayaan, jadi sepuluh persen kekayaan mereka tidak terbayangkan oleh mereka. Bagi mereka, ini pada dasarnya gratis. Seribu sembilan puluh sembilan. Ini jelas merupakan hal yang luar biasa bagi rakyat jelata. Oleh karena itu, status persatuan apoteker melampaui kuil cahaya di hati mereka. Namun, hal itu merupakan mimpi buruk bagi orang kaya. Semakin kaya mereka, semakin banyak pula yang harus mereka bayar. Sepuluh persen bukanlah jumlah yang kecil. Mencoba melarikan diri dari aturan ini adalah hal yang mustahil. Tidak ada kekayaan seorang pun yang bisa disembunyikan dari pandangan sepuluh kerajaan besar. Jika mereka ingin hidup, mereka harus patuh menyerahkan kekayaannya. Berdasarkan aturan ini, serikat apoteker tidak menderita kerugian apapun. Sebaliknya, kekayaan yang mereka peroleh tak terhitung banyaknya. Oleh karena itu, persatuan apoteker berkembang semakin cepat. Hanya dalam waktu setahun, setiap kota di sepuluh kerajaan besar yang memiliki kuil cahaya memiliki persatuan apoteker. Menurut pendapat semua orang, pentingnya persekutuan apoteker melampaui kuil cahaya. Bahkan rakyat jelata di dekat gunung cahaya suci sudah mulai bergerak. Untuk sesaat, kuil cahaya menjadi panik. Holy Lord of Light telah hilang dan belum kembali. Awalnya, satu tahun bukanlah masalah besar. Terkadang, Holy Lord of Light mengasingkan diri selama lebih dari satu dekade. Namun, pada saat ini, tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat membuat keputusan untuk kuil cahaya. Terlebih lagi, di bawah ancaman sepuluh kerajaan besar, mereka tidak berani melakukan tindakan apapun. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat persatuan apoteker mencuri hati orang-orang. Kuil cahaya telah melalui banyak kesulitan untuk mengumpulkan hati masyarakat. Ini adalah kartu truf terakhir mereka, tetapi efektivitasnya sudah hilang sama sekali. Ketika Feng Hao kembali, sepuluh kerajaan besar akan dengan senang hati membantunya memenuhi keinginannya selama dia bersedia mengatakannya. Bagaimanapun juga, kuil cahaya itu seperti tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan mereka yang tidak sabar untuk segera mereka keluarkan. Bagi mereka, ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Mereka tidak hanya dapat menghilangkan duri di sisinya, tetapi mereka juga dapat memperpendek jarak antara mereka dan Feng Hao. Mengapa mereka tidak melakukannya? Karena itu, persatuan apoteker menjadi terkenal di dunia primordial dan menjadi kekuatan yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Feng Hao tidak tahu tentang semua ini. Dia masih berada di tempat pemujaan leluhur. Sudah satu tahun dua bulan sejak dia memasuki tempat ini. Dibandingkan sebelumnya, situasinya jauh lebih baik. Saat ini, Feng Hao sedang duduk bersila di atas batu di bawah air terjun. Meskipun wajahnya kadang-kadang berkedut dan otot-ototnya gemetar, dia tidak berteriak seperti tahun lalu. Tekadnya telah ditempa hingga dia bisa menahan rasa sakit dari soul tempering. Lebih tepatnya, dia sudah terbiasa dengan rasa sakit seperti ini. Tidak ada yang akan percaya padanya jika dia memberitahu orang lain tentang hal ini. Namun, sekitar setahun terakhir ini, Feng Hao memang sudah terbiasa dengan rasa sakit tak tertahankan yang menembus jauh ke dalam jiwanya. Terlebih lagi, dia tidak dapat lagi mengingat secara pasti berapa banyak esensi jiwa binatang suci yang telah dia sempurnakan pada tahun lalu. Fisiknya tidak lagi sebanding dengan sebelumnya. Meskipun semakin dekat fisik seseorang ke puncaknya, semakin sulit untuk memperbaikinya, fisiknya telah meningkat pesat di bawah penyiksaan yang tidak manusiawi ini. Ini terbukti dari fakta bahwa tubuhnya mampu menahan 79 esensi jiwa binatang suci. Tubuh fisiknya telah lama menjadi sangat kuat. Bahkan dapat dikatakan bahwa tubuh fisiknya benar-benar yang tertinggi. Namun pergerakan bola kecil itu tidak berhenti. Selama Feng Hao menyempurnakan esensi jiwa binatang suci, pasti akan ada esensi jiwa binatang suci lain yang akan menabrak tubuhnya, menyebabkan kapasitas di tubuhnya terus-menerus penuh. Dia tidak bisa bersantai sejenak. Hampir sampai, sembilan adalah yang tertinggi, dan sembilan kali sembilan adalah delapan puluh satu. Selama dia bisa menahan delapan puluh satu esensi jiwa binatang suci, dia bisa dianggap memiliki tubuh fisik yang benar-benar tertinggi. Huang Tianyun melirik Feng Hao, yang berada di bawah air terjun, dan menggumamkan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Ya, mata Little Ball yang seperti permata berkedip-kedip dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia cukup cepat untuk memanggil dua esensi jiwa Saint Beast ke dalam tubuh Feng Hao. Ya, segera, Feng Hao menderita. Seluruh tubuhnya dengan cepat membengkak, wajahnya memerah, dan ekspresinya sangat ganas. Itu sangat menakutkan, dan tubuhnya seperti akan meledak. Meskipun ia mampu menampung energi dari tujuh puluh sembilan esensi jiwa binatang suci di dalam tubuhnya, pada kenyataannya, ia seperti seekor unta yang sedang membawa beban. Menambahkan sedotan akan menghancurkannya sampai mati. Terlebih lagi, ini adalah esensi jiwa binatang suci. Dalam sekejap, situasinya menjadi sangat berbahaya. Setelah beberapa saat, darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Tidak lama kemudian, luka mengerikan muncul di ototnya yang sekeras logam, dan darah segar mengalir keluar darinya. Kamu bajingan, apakah kamu mencoba membunuhnya? Huang Tianyun, yang dari tadi melirik, langsung melompat dan mengutuk bola kecil. Orang ini, seperti yang diharapkan, selama dia berpuas diri, dia akan melupakan dirinya sendiri. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah berubah. Kini, dia mendapat masalah lagi. Bola kecil juga sedikit tercengang. Ia tahu bahwa ia salah, jadi ia tidak membantahnya. Itu berubah menjadi bayangan putih dan datang ke sisi Feng Hao. Saat ia mencengkram dada Feng Hao dengan cakarnya yang berkilauan, tiba-tiba tubuh Feng Hao dilapisi lapisan cahaya berkilauan. Dengan suara mendengung yang keras, tubuhnya yang bengkak perlahan pulih, dan lukanya juga sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Air terjun mengalir deras dari atas kepalanya, membasuh noda darah di tubuhnya. Tubuhnya memancarkan lapisan tipis cahaya berkilauan, seperti baju besi ilahi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada saat yang sangat berbahaya itu, fisik Feng Hao sekali lagi menembus batasnya, dan mampu menahan 80 esensi jiwa binatang suci. Bola kecil tertegun sejenak sebelum ia mencabut cakarnya dan sekali lagi terbang kembali ke rumputan di atas air terjun. Selanjutnya, ia dengan bangga mengangkat cakarnya ke arah Huang Tianyun, seolah mengatakan bahwa ia memiliki pandangan ke depan. He he. Huang Tianyun menghela nafas ringan dan berbaring sekali lagi. Sudut mulutnya membentuk senyuman tipis, dan matanya sedikit menyipit saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu percaya bahwa ketika dia bangun, aku akan memberitahunya apa yang kamu lakukan tadi. Aku percaya itu selama dia tahu bahwa seseorang hampir membunuhnya, dia pasti akan sangat bahagia, bukan? Huh, pada saat itu, akankah seseorang tinggal di tempat terkutuk itu selamanya? Cek-cek, kasihan sekali. Perkataannya, entah disengaja atau tidak, langsung membuat tubuh bola kecil gemetar. Ia membeku di sana, dan sedikit kepanikan melintas di matanya. He he. Melihat reaksinya, Huang Tianyun tertawa terbahak-bahak, seolah dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Tatapannya yang lucu membuat Little Ball merasa semakin tidak nyaman. Tadi, ia memang sudah melupakan dirinya sendiri. Ia tidak punya pilihan selain mengangkat kedua cakarnya dan mencapai kesepakatan dengan seseorang. Segera, ia duduk di atas rumput dengan sedih, agak lesu. Namun, Feng Hao telah membuat terobosan. Selama dia membuat terobosan lain, dia akan mampu memiliki tubuh fisik yang benar-benar tiada taranya, dan dari sana, mengendalikan kekuatan seni bela diri ilusi. Ini sudah jam 4 pagi, apakah saya masih bisa bangun sore? Saya tidak ingin menulis di malam hari, saya benar-benar tidak ingin. Saya akan jongkok di sudut dan menangis, jangan hentikan saya. Seribu seratus. Semakin dekat seseorang mencapai puncaknya, semakin sulit untuk ditingkatkan. Sudah sebulan penuh sejak tubuh Feng Hao mampu menampung 80 esensi jiwa binatang suci, tetapi fisiknya tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Namun, Xiao Qiyu tidak lagi berani bersikap tidak sabar. Setiap kali, ia akan menunggu Feng Hao untuk menyempurnakan esensi jiwa binatang suci sebelum memanggil yang lain, takut hal itu akan menyebabkan lebih banyak masalah. Ia juga tidak terburu-buru. Ia sudah menunggu lebih dari setahun, jadi ia tidak peduli dengan waktu lagi. Gemuruh, gemuruh. Air terjun itu seolah jatuh dari sembilan langit, mengeluarkan suara gemuruh yang teredam seperti guntur. Dengan kekuatan seribu kati, ia dengan keras menghantam kolam yang dalam. Kabut memenuhi udara, dan sesosok tubuh terlihat samar-samar di dalamnya. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan seluruh tubuhnya kuat tapi tidak gemuk. Setiap ototnya sangat penuh, seolah-olah ditempa dari logam. Dia sangat tegas, dan air terjun itu tidak mempengaruhinya sedikitpun. Bahkan tidak ada satupun penyok di ototnya. Setiap sel di tubuhnya memiliki ritmenya sendiri, dan dengan sedikit gemetar, ledakan yang memekakkan telinga akan terjadi. Itu seperti gemuruh gong atau gendang. Mengaum. Banyak raungan aneh menyebar dari dalam tubuhnya dan menyapu sekeliling. Itu seperti auman segudang binatang buas, dan memancarkan aura yang tak terlukiskan. Itu seperti auman dewa ganas dari zaman kuno, dan itu menyebabkan orang lain merasa ngeri dan ingin tunduk. Saat ini, ada berbagai esensi jiwa binatang suci di tubuhnya. Setiap orang dengan cepat dimurnikan, esensinya menyatu ke dalam setiap sel di tubuhnya, terus-menerus dibersihkan dan dimurnikan. Buk-buk, buk-buk. Tiba-tiba, jantung Fenghou berdebar kencang seperti guntur. Itu sepenuhnya di luar kendalinya. Karena detak jantungnya meningkat, kecepatan peredaran darahnya pun meningkat. Hal ini menyebabkan esensi jiwa binatang suci di tubuhnya dimurnikan dengan cepat. Kecepatannya meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Ini akan segera selesai. Mendengar suara ini, Huang Tianyun melompat, matanya yang seperti kecubung menyapu tubuh Fenghou ke atas dan ke bawah saat dia berbicara dengan suara yang sedikit bergetar. Emosinya berfluktuasi untuk pertama kalinya. Mencicit. Tak perlu dikatakan lagi, Xiaoqiu hampir menari kegirangan. Namun, matanya yang seperti permata tertuju pada Fenghou, dan ia akan memanggil esensi jiwa binatang suci dari waktu ke waktu, menyebabkan tubuh Fenghou tetap dalam kondisi penuh, tidak rileks sedikitpun. Tidak ada yang tahu berapa tahun telah berlalu di dunia ini. Dalam tahun-tahun tanpa akhir ini, esensi jiwa binatang suci yang tak terhitung jumlahnya telah terkubur di sini, dan sekarang, esensi jiwa binatang suci yang jatuh ini akhirnya dapat digunakan. Tidak mudah untuk menyempurnakan esensi jiwa Seinbis. Kali ini, esensi jiwa Fenghou dari roh binatang suci, telah ada selama lebih dari seribu jiwa binatang suci-suci. Ini menunjukkan betapa mengerikannya angka tersebut. Jika suku barbar tidak memiliki tempat pemujaan leluhur khusus ini, Fenghou tidak akan pernah bisa memurnikan tubuhnya menjadi tubuh fisik tertinggi sepanjang hidupnya. Di mana dia bisa menemukan lebih dari seribu esensi jiwa Seinbis. Bas. Dengan suara berdengung, cahaya cemerlang muncul dari tubuh Fenghou. Aliran udara yang sangat besar menyebar, menghalangi air terjun dan menghancurkan bebatuan di sekitarnya. Tubuhnya ditopang oleh kekuatan yang tak terlukiskan, perlahan naik ke udara. Melolong. Esensi jiwa binatang suci yang jernih dan cemerlang menerkamnya dari segala arah, menyatu ke dalam tubuhnya. Itu adalah pemandangan yang spektakuler, seolah ribuan binatang memberi penghormatan kepadanya. Dia seperti dewa sungguhan. Seluruh tubuhnya mempesona, dan tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Melodi yang tak terlukiskan terdengar dari tubuhnya. Itu kuno dan berubah-ubah, luas dan kuat, dan sangat mengejutkan. Esensi jiwa binatang suci yang berlutut di tanah di kejauhan semuanya membungkuk ke arahnya, seolah-olah mereka memberi hormat kepada dewa tertinggi di dalam hati mereka. Mereka sangat tulus, dan mata mereka dipenuhi gairah. Pada saat ini, tubuh Feng Hao mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Itu karena melodi spesial itu telah meresap ke dalam darahnya dan memperbaikinya. Apa itu darah? Tidak diragukan lagi, darah adalah sumber kehidupan dalam tubuh seseorang. Itu juga merupakan fondasi seseorang. Ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, darahnya akan berubah. Dao yang dibudidayakan seseorang akan menyatu ke dalam darah, dan bahkan dapat membawa manfaat yang tiada habisnya bagi keturunannya. Sama seperti pendiri klan Feng, Kaisar Bintang Agung. Dia memupuk kekuatan bintang-bintang. Setelah ia menjadi kaisar bela diri, pemahamannya tentang dao tertinggi menyatu ke dalam darahnya, dan itulah bagaimana garis keturunan kaisar klan Feng terbentuk. Namun, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, garis keturunan ini telah melemah dan tidak lagi sama seperti sebelumnya, tetapi masih ada. Pada saat ini, keinginan yang terbentuk dari perpaduan esensi jiwa binatang suci menyatu ke dalam darah Feng Hao. Ini tidak lain adalah pemahaman tentang lima bakat tertinggi dari lima binatang buas besar. Dengan kata lain, Feng Hao benar-benar mendapatkan warisan dari lima binatang buas besar. Itu bukan lagi bakat utama yang sederhana. Ini adalah tubuh fisik tertinggi yang disebutkan Huang Tianyun. Dengan kata lain, masa depan Feng Hao akan sangat mulus. Selama dia benar-benar memahami, Dao, yang tersembunyi di dalam darahnya, dia akan bisa maju ke tingkat yang lebih tinggi. Saat ini, darah di tubuhnya tidak lagi berwarna merah murni, melainkan emas. Itu cemerlang dan berkilau, mengandung aura mengerikan. Seolah-olah seluruh dunia akan hancur jika meledak. Pada saat yang sama, keagungan yang luas dan tak tertandingi turun dari tubuhnya. Langit dan bumi di sekitarnya runtuh, ruang beriak, tanah runtuh, dan pepohonan hancur. Dari jauh ia benar-benar terlihat seperti dewa zaman dahulu, karena seolah-olah dunia ini sudah tidak mampu lagi menopang keberadaannya. Pada saat ini, esensi jiwa binatang suci di sekitarnya tidak perlu dipanggil sama sekali. Mereka semua menerkam ke arah Feng Hao dan menabrak tubuhnya. Dalam keadaan seperti itu, esensi jiwa binatang suci memadatkan kekuatan aneh yang mengalir di sepanjang naga berbentuk manusia di punggungnya dan mengalir ke otaknya, dengan keras menghantam lubang ketujuh di atas, daokor. Gemuruh. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat, dibentuk oleh perpaduan lima talenta utama. Itu berkali-kali lebih kuat dari kekuatan tertinggi biasa. Di bawah pengaruh gaya ini, penghalang pada aperture menipis dengan kecepatan yang terlihat pada setiap tumbukan. Bukaan ketujuh akan segera dibuka. Terima kasih.